Untuk bergabung di Zoom meeting ini, kita tunggu 1 hingga 2 menit. Begitu ya, Bapak-Ibu? Bagi Bapak-Ibu yang belum mendengarkan suara dari kami, Bapak-Ibu bisa klik join audio di bagian sebelah kiri bawah. Begitu ya, Bapak-Ibu? Kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu, sembari menunggu Bapak-Ibu yang lain bergabung di Zoom meeting ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Muhammad Suhardi selaku Ponder PM4I. Yang kami hormati, Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku Direktur PM4I. Yang kami hormati, Ibu Lianur Isnaini SPDGR selaku Narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati, Bapak-Ibu peserta kelas virtual nasional pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada Bapak-Ibu peserta workshop virtual dengan tema membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Semoga Bapak-Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan semoga Bapak-Ibu tetap semangat mulai dari kegiatan awal kita hari ini dan hingga kegiatan kita selanjutnya. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui pada kegiatan kita ini akan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut. Begitu ya Bapak-Ibu, dimana mulai tanggal 18 hingga 22 Juli. Jadi akan dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, dimana untuk 3 hari pertama, Bapak-Ibu akan melaksanakan kegiatan ini melalui Zoom Meeting. Dan 2 hari berikutnya Bapak-Ibu tetap masih bisa diskusi interaktif melalui WhatsApp Group. Begitu ya Bapak-Ibu. Kemudian sesuai dengan motto dari Guru Inovatif Indonesia, yaitu belajar, berkarya, dan berinovasi, Bapak-Ibu diharapkan tidak hanya menyimak atau mendengar penjelasan dari Ibu Lia, tetapi Bapak-Ibu nantinya bisa mempraktekannya, sehingga Bapak-Ibu bisa mendapatkan sebuah output, yaitu video pembelajaran, yang tentunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Bapak-Ibu. Begitu ya, agar pembelajarannya itu menjadi lebih bermakna tentunya. Nah, ada pun susunan kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama, kegiatan ini akan dibuka langsung oleh Direktur PM4I, kemudian ada pengaparan materi oleh Ibu Lia Nurkisna ini mengenai KineMaster, mengenai fitur-fitur yang ada di KineMaster, kemudian ada sesi diskusi atau tanya-jawab, di mana Bapak-Ibu di sini bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia, boleh mengaktifkan fitur right hand, kemudian bisa mengaktifkan videonya, atau Bapak-Ibu bisa meninggalkan tanyaan di kolom chat Zoom. Begitu Bapak-Ibu. Nah, kemudian untuk di kolom chat Zoom, Bapak-Ibu tidak perlu menyampaikan kehadirannya, akan tetapi Bapak-Ibu bisa menggunakannya sebagai alat untuk bertanya kepada Ibu Lia, nanti Ibu Lia akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Ibu yang telah Bapak-Ibu kirimkan melalui chat Zoom. Kemudian langsung saja acara kita pada malam hari ini akan dibuka langsung oleh Direktur PM4I. kami silakan kepada Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD, kami silakan untuk membuka acara pada malam hari ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Melisa, selaku moderator. Saya buka, Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Lia Nur Isnaini, selaku narasumber untuk kegiatan di malam hari ini dan beberapa malam ke depan. Yang terhormat juga, Mbak Melisa, selaku moderator. Dan juga yang terhormat, Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu pendidik, yang hebat semua yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Oke, baik, mungkin di grup sudah saya perkenalkan, saya yang selaku pengelola, salah satu pendiri dari Guru Innovatif Indonesia, yang sudah memasukkan Bapak-Ibu semua ke grup, silakan nanti bisa dicatat nomor saya yang sudah di grup. Nanti jika ada hal tertentu yang ditanyakan, boleh bisa WA saya, silakan bisa Jabri saya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan secara teknis tentang pelatihan ini. Nah, untuk workshop virtual membuat video bebelajaran dengan Indemaster ini, dengan narasumber Ibu Lia Nur Aisna ini merupakan salah satu, apa namanya, narasumber yang tepat, yang sudah kami siapkan untuk Bapak-Ibu semua, sudah sesuai dengan bidangnya, yaitu cukup sering juga membuat video-video bebelajaran yang nanti akan membimbing Bapak-Ibu semua dalam proses tutorial dalam beberapa hari ke depan. Mbak Lia ini, atau Bu Lia ini merupakan seorang guru yang cukup berprestasi dengan di tahun 2020, kalau nggak salah tahun 2021, menjadi salah satu duta rumah belajar perwakilan dari Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian untuk workshop virtual ini, kita adakan selama lima hari, Bapak-Ibu. Secara administrasi kita laksanakan selama lima hari, yaitu di grup WA, Bapak-Ibu bisa berdiskusi, bertanya nantinya selama lima hari ke depan. Untuk Zoom, Zoom meeting kita akan laksanakan selama tiga hari, yaitu hari Senin, hari ini Senin malam, jam 19.00 WIB, kemudian Selasa malam, dan Rabu malam. Nah, selama tiga hari ini, kami juga nantinya akan siapkan rekaman Zoom-nya, apabila mungkin Bapak-Ibu nantinya terkendala sinyal, kemudian atau mungkin di tengah jalan ada berhalangan hadir, tidak tuntas mungkin ya, kami akan siapkan rekaman Zoom-nya, nanti akan kami share malam ini, malam ini atau mungkin paling lambat besok pagi kita akan kami share, sehingga nantinya mungkin yang Bapak-Ibu belum bisa hadir, atau mungkin berhalangan bisa kembali menyimak rekaman Zoom yang akan kami siapkan. Dan materi-materi juga sudah kami siapkan, sudah kami letakkan di deskripsi grup, baik link Zoom hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, dan juga materi sudah kami share di deskripsi grup. Kemudian ada info tambahan bahwasannya, kami dari Guru Innovatif Indonesia bukan hanya menyiapkan workshop ini, nantinya administrasi lengkap, Bapak-Ibu nggak perlu khawatir, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Melissa selaku moderator, baik sertifikat, undangan, laporan pengembangan diri, dan lain sebagainya akan disiapkan oleh tim. Sehingga Bapak-Ibu nggak perlu bingung nantinya untuk kembali mengisi mana link presensinya, nggak perlu khawatir, nanti akan sudah disiapkan oleh tim kami. Sehingga Bapak-Ibu nanti fokus belajar, berkarya, dan berinovasi. Dan informasi terakhir yang akan saya sampaikan adalah, selain workshop, nanti di akhir acara, agar Bapak-Ibu semangat dalam berkreasi, kami siapkan lomba, Bapak-Ibu. Lomba video pembelajaran yang bisa Bapak-Ibu ikuti khusus untuk peserta. Sekali lagi, lombanya ini khusus untuk peserta di kelas ini saja. Nanti hadiahnya akan kami siapkan, jelas hadiahnya adalah uang tunai, nanti info lengkapnya akan kami share di grup WA di hari terakhir. Di hari terakhir akan disampaikan oleh moderator yang jelas, Bapak-Ibu semangat, nanti karyanya bisa diikutkan lomba. Kami siapkan hadiah uang tunai, hadiah voucher, dan juga sertifikat pemenang lomba. Mungkin itu gambaran dari pelatihan ini selama beberapa hari ke depan. Maksimalkan Bapak-Ibu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi guru yang lebih baik, untuk menjadi pendidik yang lebih baik di masa kini. Mungkin itu dari saya, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan dibukanya acara ini, semoga Bapak-Ibu tetap semangat dan juga antusias tentunya, mulai dari pertemuan pertama ini hingga pertemuan akhir. Begitu ya Bapak-Ibu. Apalagi tadi Bapak Randi selaku Direktur telah memberikan informasi bahwasannya di akhir kegiatan ini akan ada door prize. Begitu ya Bapak-Ibu, untuk mengapresiasi karya Bapak-Ibu. Begitu. Nah, kemudian sekali lagi kami informasikan bahwasannya terkait segala bentuk administrasi, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya segala bentuk administrasi, baik itu e-sertifikat, kemudian undangan, daftar hadir, video rekaman Zoom, ataupun materi. Kami dari tim nantinya akan membagikannya secara langsung melalui WhatsApp Group. Jadi Bapak-Ibu di sini tidak perlu menyampaikan kehadiran Bapak-Ibu di kolom chat Zoom atau menanyakan presensi atau daftar hadir. Begitu ya Bapak-Ibu. Jadi di sini mari kita sama-sama belajar, fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Begitu. Nah, baik karena di sini juga telah bergabung Ibu Lianur Isnaini, maka kami silakan kepada Ibu Lianur Isnaini, SPDGR, untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau, kami silakan. Terima kasih banyak Ibu Moderator sudah memberikan waktunya. Kepada saya. Baik, Bapak-Ibu, mungkin sebelumnya saya lihat nih semangat-semangatnya ya. Energi semangatnya itu sampai di saya. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti yang telah dijadwalkan, kita akan belajar bersama. Jadi belajar bersama untuk membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi KineMaster. Seperti itu. Sebelumnya mungkin suara saya terdengar jelas ya. Mbak Melisa. Terdengar jelas Ibu Lianur. Baik, kalau begitu mohon izin untuk share screen. Apakah sudah muncul? Sudah nampak, Ibu Lianur? Baik. Pertama-tama, seperti yang sudah dikenalkan tadi, nama saya Lian Rizna ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Namun di pertemuan di awal ini, mungkin sebelumnya saya ingin merefleksi dulu. Apakah pernah Bapak-Ibu membuat video pembelajaran? Pernah ya Bapak-Ibu atau belum pernah sama sekali? Bisa mungkin menuliskan. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin ada beberapa dari Bapak atau Ibu yang sudah pernah membuat video pembelajaran atau bahkan masih belum pernah sama sekali, baru mau mencoba. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin adalah waktu yang sangat tepat untuk kita belajar bersama-sama. Kemudian apakah Bapak, Ibu sudah pernah menggunakan aplikasi KineMaster? Jika masih belum pernah, ini adalah hal yang cukup menarik untuk kita sama-sama belajar. Jika sudah pernah, mungkin kita sama-sama untuk memperdalam, memahami apa-apa saja fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi KineMaster agar video-video yang kita buat menjadi lebih maksimal. Baik Bapak-Ibu, sesuai dengan judulnya, kita akan belajar mengenai video pembelajaran dan aplikasi KineMaster. Tentunya terlebih dahulu Bapak-Ibu harus memahami dulu jadi konteks video pembelajaran itu sendiri. Jadi video pembelajaran merupakan suatu media, media audiovisual yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Jadi videonya tidak asal dibuat. Jadi terstruktur dan juga berpedoman pada kurikulum. Kemudian untuk pengembangannya, itu mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran tentunya. Karena sesuai dengan namanya video pembelajaran. Kemudian video pembelajaran ini bisa memungkinkan peserta didik Bapak-Ibu untuk bisa mencermati atau memahami materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik tentunya. Nah kemudian untuk format sajian video pembelajaran itu sendiri. Ada berbagai macam format sajian video pembelajaran yang mungkin Bapak-Ibu pernah lihat atau bahkan pernah buat. Jadi yang pertama ada video pembelajaran dengan teknik rekam layar. Bahkan ada juga video pembelajaran dengan animasi. Bahkan ada video pembelajaran dengan proses syuting. Apakah format sajian video pembelajaran hanya seperti ini? Tidak. Berbagai macam video pembelajaran dengan berbagai macam sajian. Atau bahkan menggabungkan dari kedua bentuk sajian dari video pembelajaran dengan animasi atau dengan proses syuting. Atau bahkan mencampurkan ketiganya. Bisa jadi kita lakukan. Seperti itu. Jadi tergantung dari kondisi dan kemauan Bapak-Ibu untuk membuat video pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Seperti itu. Untuk membuat video pembelajaran tentunya Bapak-Ibu pertama kali harus menentukan jenis video apa yang ingin dibuat. Seperti yang telah disampaikan di awal, ada beberapa bentuk sajian video yang bisa Bapak-Ibu pilih. Atau bahkan menggabungkan keduanya atau bahkan lebih dari itu. Langkah-langkah pertama, ini kenapa penting sekali saya sampai kita video pembelajaran, kita bisa langsung membuat begitu. Langsung tidak seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu Bapak-Ibu lakukan agar proses atau video pembelajaran yang kita buat bisa lebih maksimal. dan tentunya untuk mempermudah Bapak-Ibu untuk menyelesaikan video pembelajarannya. Dan pertama, Bapak-Ibu lakukan adalah proses pertemuan Anda. Produksi. Selanjutnya ada proses produksi. Yang terakhir adalah pasia produksi. Dan yang pertama, seperti ini. Di tahap perencanaan itu sendiri, Bapak-Ibu, ini karena bisa dibilang untuk membuat video pembelajaran dikatakan ada aturan khas, sesuai dengan kulit, atau sesuai dengan materi-materi yang sementara berlaku, seperti itu. Nah, untuk pemula, Bapak-Ibu, untuk merencana sebuah video pembelajaran, mudah saja kita merencanakannya. Jadi, pertama-tama Bapak-Ibu rumuskan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu. Kemudian, buat peta materi. Nah, hal itu untuk mempermudah Bapak-Ibu ketika ingin menyusun sebuah video pembelajaran. Dan yang terakhir tentunya, Bapak-Ibu harus memilih materi. Materi yang seperti apa? Materi yang mana yang ingin Bapak-Ibu buatkan video. Jika sudah tahap tindak lanjut, tindak lanjut dalam artian sesuai pembelajaran ini sudah kering sekali misalnya membuat. Nah, ada bagus setiap kita membuat sebuah video pembelajaran, itu dibuat lebih sistematis dalam perencanaan lain. Bapak-Ibu merumuskan pembelajaran bisa mengorganisasikan materinya dan juga GBIM-nya atau garis besar, garis besi mediannya. Tidak lupa jabaran materinya yang harus direncanakan di awal sebelum praproduksi. Seperti itu. Di tahap praproduksi, Bapak-Ibu, ada dua hal yang sangat penting yang biasanya perlu kita siapkan. Jadi yang pertama itu adalah naskah dan juga mempersiapkan alat. Nah, di sini alat sendir. Nah, di praproduksi Bapak-Ibu, selain dua hal yang penting tadi, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan Bapak-Ibu. Dan kita tahu bahwa ketika kita ingin menyiapkan praproduksinya, tentunya disesuaikan dengan jenis sajian video yang ingin Bapak-Ibu kembangkan. Seperti itu. Jadi yang pertama, jika kita sudah di perencanaan, sudah ada ide, tentu saja di perencanaan Bapak-Ibu, tugasnya adalah membantu Ibu tersebut. Dan yang kedua, tentunya membuat naskah atau story-nya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, tapi selanjutnya Bapak-Ibu, perlu mempersiapkan perencanaan sumbernya manusia produksi yang akan terlibat seperti itu. Jadi orang-orang yang akan terlibat di dalam proyek pembuatan videonya itu siapa-siapa saja. Apakah memerlukan talent, apakah memerlukan kameramen, atau bahkan editor, ataupun orang-orang di balik layar lainnya. Atau bahkan bisa jadi, bahkan menjadi satu-satunya talent kameramen, di editor sekaligus. Bisa jadi. Selain itu, Bapak-Ibu di praproduksi sendiri, Bapak-Ibu perlu memikirkan, budgetnya itu kira-kira membutuhkan seberapa banyak seperti itu. Dan ini tidak dipungkiri, sebenarnya budget ini sendiri adalah keperluan yang sangat penting, yang kadang kita tidak menyadarinya. Kemudian di sini ada studio dan peralatan. Nah, kalau studio dan peralatan ini sendiri, seperti yang saya sampaikan di awal, masih tergantung dari format sajian video yang ingin Bapak-Ibu kembangkan. Naskah, oke. Kalau naskah mungkin Bapak-Ibu ini sering kali, mungkin ada beberapa yang sudah sering membuat video pembelajaran, tapi tidak perlu membuat naskah. Nah, ketika tidak membuat naskah Bapak-Ibu, hal yang pertama yang akan terjadi ketika Bapak-Ibu mulai memproduksi videonya, itu Bapak-Ibu akan kebingungan alur story-nya atau bahkan alur story dari video itu sendiri. Jadi, naskah itu sangat-sangat penting untuk dilakukan atau untuk disiapkan di praproduksi. Jadi, karena naskah itu sendiri merupakan sarana untuk menuangkan ide-ide yang sudah direncanakan di awal dan bisa menjadi imajinasi untuk menuangkan ide dan juga imajinasi bagi Bapak-Ibu untuk memaksimalkan video pembelajaran yang akan dibuat. Nah, ini Bapak-Ibu. Mungkin Bapak-Ibu yang sudah sering membuat video, sering mendengar ada istilah storyline dengan storyboard. Jadi, storyline dengan storyboard ini sering disamakan, padahal ini dua hal yang sangat berbeda. Jadi, storyline sendiri, Bapak-Ibu, storyline sendiri ini merupakan alur cerita. Jadi, alur cerita yang akan dibuat pada sebuah karya animasi atau video. Sehingga video atau cerita yang kita buat itu sendiri menjadi terarah. Sementara storyboard itu adalah sketsa. Di sini garis bawahnya, desain sketsa. Kalau storyline tadi, itu alur ceritanya. Kalau storyboard, ini desain sketsa yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah cerita yang telah dibuat. Mungkin saya akan tunjukkan perbedaannya, storyline dengan storyboard. Nah, ini Bapak-Ibu. Ini adalah contoh storyline. Jadi, ada alur cerita di sini. Seperti ini contohnya, storyline. Jadi, di sini ada, apa namanya, sudah ada scan-nya, kemudian di sini dijelaskan juga apa-apa yang dibutuhkan, kemudian narasinya, kemudian durasi waktunya, setiap, setiap, apa namanya ini, setiap scan atau setiap bagian itu membutuhkan durasi berapa. Di storyline itulah, Bapak-Ibu bisa menentukan, seperti itu. Bisa menentukan, bisa menuliskan, menuangkan apa-apa yang menjadi dasar Bapak-Ibu ketika membuat video pembelajaran. Nah, kemudian untuk storyboard sendiri, contohnya seperti ini, Bapak-Ibu. Sebenarnya sangat jelas bedanya. Nah, seperti ini. Jadi, ada gambar, jadi ada visualisasinya yang nanti akan ditampilkan. Ditampilkan di dalam video Bapak-Ibu, kemudian tentunya harus disertai dengan narasi supaya lebih jelas. Dan ini, storyboard ini dibuat berurutan. Dan ini akan menjadi acuan Bapak-Ibu ketika proses, misalnya proses pengambilan gambar, atau penyusunan aset-aset kalau memang tidak ada perekaman video, seperti itu. Atau di dalam proses editing juga menjadi dasar. Dasar apa ya? Dasar acuan kita agar apa yang kita lakukan itu lebih terarah. Jadi, di sini bedanya sangat jelas sekali ya, Bapak-Ibu. Jadi, storyline dengan storyboard itu sangat berbeda. Tapi jangan dibayangkan ketika kita membuat storyboard itu harus pintar menggambar, tidak? Jadi, walaupun kita tuangkan dalam bentuk coretan-coretan yang sangat sederhana, itu masih bisa kita sebut storyboard. Baik. Ketika kita mau memproduksi ini. Ketika kita mau memproduksi, tentunya ini tergantung. Tidak selalu memerlukan ruangan. Tidak selalu mungkin harus ada pemeran. Tidak selalu juga pengguna alat yang sangat rumit. Jadi, tergantung lagi. Tergantung bagaimana bentuk sajian video yang ingin Bapak-Ibu tampilkan. Nah, di sini produksi adalah proses membuat dan membuat. Di sini proses produksi video pembelajaran. Nah, ini sangat tergantung dari jenis video pembelajaran yang akan dibuat. Misalnya, Bapak-Ibu. Misalnya bentuk sajiannya tadi dengan teknik perekaman begitu. Jadi, take videonya misalnya di dalam ruangan menggunakan green screen. Misalnya, tentunya ada alat-alat yang tentunya harus dimaksimalkan, harus digunakan. Tetapi jika memang bentuk sajiannya itu berupa animasi, animasi berarti kita harus dari awal kita menyiapkan aset-aset yang akan ditampilkan di dalam videonya yang nantinya akan diolah pada proses editing. Seperti itu. Nah, ini contoh saja ya Bapak-Ibu ketika membuat video, tapi menggunakan teknik perekaman, misalnya teknik pengambilan gambar atau pakai green screen, seperti itu. Ini misalnya membutuhkan kamera, misalnya kamera yang bagus, DSLR, gitu. Atau membutuhkan laptop, bisa jadi juga dalam proses produksi videonya. Atau tidak punya yang bagus-bagus, bisa misalnya sederhana, ponsel seadanya. Ya, bisa saja juga seperti itu. Dan tentunya ketika kita membuat video atau take video, Bapak-Ibu, harus perlu dipertimbangkan juga. Misalnya ada phone holdernya. Misalnya kalau jarak kamera atau ponsel dengan Ibu itu berjauhan, itu kan kemungkinan suara yang akan dihasilkan itu kan kecil. Atau bahkan tidak terjadi. Jadi bisa menggunakan audio make, gitu. Dan kalau memang ini, sebenarnya yang sering sekali terlupa bahwa lighting itu sangat penting ketika pengambilan gambar. Jadi lightingnya sangat perlu kita sesuaikan, perlu dipertimbangkan baik-baik. Seperti itu. Nah, kita sudah masuk nih. Kalau sudah semuanya, perencanaan sudah beres, reproduksi sudah beres, kemudian produksi juga sudah selesai. Jadi apa-apa dari... Mohon maaf, Bapak-Ibu. Mohon maaf, sudah kembali. Oh, ya baik, Bulu ya. Silahkan. Baik, lanjut ke pasca produksi. Jadi kalau pasca produksi ini, kita sudah masuk ke sini ya, proses pengeditan. Nah, tentunya biasanya kalau di pasca produksi. Untuk share screennya masih belum terlihat, Bulu. Oh, begitu ya. Tunggu, saya stop dulu ini. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu. Apa sudah terlihat? Ibu Melisa, apa sudah terlihat yang saya set? Masih loading, Bu. Oh, iya. Mungkin ini sinyalnya ya, Bu. Mungkin Ibu bisa menutup browser yang tidak terpakai agar sinyalnya tidak terlalu... Bandwidth-nya tidak terlalu low, gitu. Masih belum terlihat, Pak. Nah, ini sudah. Sudah, ya? Sudah, Bulu ya. Silahkan. Baik. Mohon maaf ya. Jadi di pasca produksi, setelah kita menyelesaikan semua talapan tadi, kita masuk ke pengeditan. Dan kalau kita tidak melakukan publikasi, Ibu ya. Jadi kalau di dalam pengeditan sendiri, di sini, karena sejenisnya judul WordSocket, aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah KineMaster. Jadi aplikasi KineMaster sendiri. Aplikasi KineMaster itu sendiri merupakan aplikasi pengeditan yang bisa Bapak Ibu gunakan free dan juga legal lagi. Seperti itu. Free dan juga resmi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini. Ketika kita mau melakukan pengeditan, biasanya kita itu bingung. Atau kita, apa namanya itu, bagaimana ya kalau mau cari aset gambar supaya tidak kena apa ya, ketika dipublikasi tidak kena banit atau apapun itu. Jadi di sini saya merekomendasikan Bapak Ibu bisa mencari aset gambar gratis. Aset gambar gratis di pexel.com, di freepik.com, atau flatikon.com. Untuk aset audio sendiri, sebenarnya kalau di KineMaster itu sudah banyak. Sudah banyak aset-aset audio yang bisa kita gunakan secara free juga, secara gratis. Tapi jika memang mungkin dirasa tidak ada yang cocok di audionya itu, Bapak Ibu bisa, ini bisa dicatat atau ada ya, saya bagikan materi juga. Jadi di sini bisa Bapak Ibu cari aset audio gratis itu di YouTube Audio Library, atau di pixabay.com, atau di benson.com. Jadi ini adalah, apa namanya, Bapak Ibu kunjungi saja link ini agar bisa mendapatkan aset audio yang gratis dan juga aman. Nah, kemudian di dalam proses publikasinya, nah ini hanya apa ya, hanya saran saja mungkin ya, tapi kan bisa disesuaikan kalau sekarang. Jadi untuk mempublikasikannya, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan durasi panjang pendeknya video yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat video, misalnya kalau durasinya panjang, bisa dipublikasi ke YouTube atau ke Facebook, kalau durasinya pendek bisa ke Instagram, ataupun TikTok, ataupun yang lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan juga durasi pendek pun bisa mungkin di upload atau dipublikasikan di YouTube, atau bahkan sebaliknya, seperti itu. Jadi tergantung kondisional, sesuai dengan minat Bapak Ibu, dan segmennya itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi KineMaster. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah ada, mungkin bisa dibuka aplikasi KineMaster-nya, tetapi jika masih ada yang belum, silakan Bapak Ibu unduh melalui Play Store. Sekarang juga kalau bisa, sambil mendengarkan, sambil Bapak Ibu mengunduh di Play Store. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, ini, apa namanya itu, simbolnya seperti ini, KineMaster. Silakan diunduh, nanti kalau sudah berhasil diunduh, maka akan ada tulisan buka, bisa langsung Bapak Ibu buka. Atau misalnya, aduh, gimana ini, kenapa terlanjur, tertutup ini ya, Play Store-nya misalnya, tidak usah khawatir, karena langsung akan terlihat di HP Bapak Ibu ya. Nanti itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul. Jadi lambangnya seperti ini, KineMaster. Nah, ini tampilan di HP. Tampilan di HP-nya itu seperti ini. Mungkin sambil menunggu, Bapak Ibu, silakan diunduh. Diunduh aplikasinya. Sambil apa ya, kalau sudah ada, sudah ada yang berhasil unduh, silakan dibuka. Nah, ini KineMaster Android ya. Kenapa KineMaster ini banyak sekali di, apa namanya itu, dipakai, bisa dibilang itu banyak sekali penggunanya seperti itu. Karena kemudahannya, Bapak Ibu, kemudahannya, kemudian ringan juga, dan tidak harus HP-nya, spesifikasinya harus begini-begitu, tapi bisa, bisa kita manfaatkan. Kemudian, yang menjadi catatan bahwa ketika kita membuat proyek, atau mengedit video, menggunakan aplikasi apapun, sebenarnya tidak ada aplikasi, apa namanya itu, tidak ada istilah aplikasi lebih bagus ini, lebih bagus itu. Tapi tergantung bagaimana kita mengenal, sejauh mana kita mendalami KineMaster, ataupun aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai untuk mengedit. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, mungkin saya akan tunjukkan, ketika Bapak Ibu berhasil membuka, nanti di halaman utama, itu tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, di halaman utama itu, tampilannya, ini tampilan terbaru, versi terbaru. Kalau dulu itu kan masih landscape ya. Jadi, ini tampilan terbaru. Dan di awal mungkin saya akan memberi informasi bahwa di KineMaster itu sendiri, itu kan ada pilihannya bisa menjadi pengguna premium atau yang biasa saja, yang gratis. Perbedaannya itu, Bapak Ibu, akan ada watermark atau tanda air di proyek yang kita akan buat di hasilnya. Seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu ingin mungkin, aduh, saya ingin jadi pengguna premium saja, silakan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik saja mahpotanya. Seperti itu. Nanti akan diarahkan bagaimana caranya. Mungkin sebentar baru saya kelihatkan ya. Nah, untuk pengenalan dulu di awal, seperti ini Bapak Ibu. Untuk pengenalan di awal, jadi yang pertama di sini ada tanda seperti YouTube. Begitu ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu klik, itu Bapak Ibu akan diarahkan ke kelaman atau ke YouTube-nya KineMaster. Di sana akan disajikan tutorial-tutorial sederhana bagaimana cara memanfaatkan atau menggunakan beberapa fitur yang ada di dalam. Ada tanda seperti ini ya. Mungkin itu tanda asing Bapak Ibu. Ini tandanya pastilah sama kayaknya ya. Ini pengaturan. Jadi pengaturan yang bisa Bapak Ibu, apa namanya itu, buka nanti pengaturan-pengaturan device-nya yang terkait dengan aplikasi ini. Dan ketika Bapak Ibu misalnya mau memulai proyek, bisa langsung diklik yang ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa diklik yang warna orange ini. Ada proyek baru. Tanda plus. Nah Bapak Ibu bisa langsung klik. Dan di sini kalau Bapak Ibu masih belum pernah membuat proyek, tentunya akan kosong kalau di sini ya Bapak Ibu. Nah, akan kosong. Nah di sini ini tempatnya proyek-proyek yang sudah berhasil atau yang sementara dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sudah diimport, enggak di sini tempatnya. Tapi masuk ke device-nya Bapak Ibu masing-masing. Dan ini adalah bisa dibilang fitur yang cukup baru ya. Karena kalau yang dulu, yang lama itu tidak ada. Itu biasanya langsung ketika kita membuka halaman depan, kita langsung akan diarahkan membuat proyek baru. Dan ini adalah fitur-fitur walaupun tidak terlalu baru ya. Tapi saya akan memperkenalkan di sini. Jadi di sini ada tulisannya mix. Nah, mix di sini Bapak Ibu. Ini adalah kumpulan template proyek. Jadi di sini disajikan beberapa template, banyak berbagai tema di dalamnya yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang bisa Bapak Ibu pakai untuk membuat proyek. Seperti itu. Tinggal disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini secara umum. Jadi template yang umum. Nah, bagaimana ketika kita ingin mencari template yang sesuai dengan tema yang kita inginkan. Misalnya, hari ini temanya sedang hari Ibu misalnya. Bisa langsung diklik di cari ini, langsung cari pilihan tema di situ. Atau Idul Fitri. Di situ ada template proyek tentang tema Idul Fitri yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memulai proyek. Nah, itu jika menggunakan template ya Bapak Ibu ya. Jika menggunakan template. Nah, kalau ini ada saya di sini, ini adalah akun. Akun KineMaster. Akun KineMaster Bapak Ibu sekalian. Dan kalau di sini buat, ya buat untuk masuk ke laman ini. Seperti itu. Dan jika Bapak Ibu tidak menggunakan template yang sudah disediakan oleh KineMaster, Bapak Ibu bisa langsung membuat klik ini. Proyek baru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti setelah kita klik proyek baru tadi, tampilannya akan berubah. Seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada nama proyek. Sebelum Bapak Ibu itu memulai proyeknya, bisa kita menuliskan namanya dulu. Di sini. Proyek apa namanya. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa pilihan rasio proyek. Jadi rasio proyek yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, bisa ada rasio 16 banding 9. 9 banding 16, 1 banding 1, dan lain sebagainya. Tetapi untuk membuat video pembelajaran itu disarankan ini sih. Yang paling banyak adalah yang 16 banding 9. Nah, kalau ini ada mode advance-nya. Misalnya untuk tampilan fotonya itu apakah di sini bisa disesuaikan. Sesuai dengan kemauan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini untuk pengaturan di awal sih Bapak Ibu. Tetapi bisa nanti diatur lagi di dalam ketika kita masuk membuat proyek. Nah, kalau sudah fix semuanya. Sudah rasio dipilih, nama dipilih. Nah, ada salah satu ini cukup baru juga Bapak Ibu. Ada impor. Jadi, Bapak Ibu ini misalnya sudah pernah membuat proyek. Tetapi belum, apa namanya itu ya. Misalnya Bapak Ibu kalau diimpor itu kan langsung masuk ke galeri ya. Bapak Ibu bisa menyimpannya. Editing yang belum selesai itu bisa disimpan di device Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah ada penyimpanan itu, nanti bentuk filenya itu akan berbentuk file.kine. Seperti ini. Yang bisa Bapak Ibu import kembali. Jadi, walaupun proyeknya ini sudah dihapus di sini. Di aplikasi Kine-nya kita sudah hapus proyek itu. Tapi karena sebelumnya kita sudah mengimport proyek yang file Kine ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Bapak Ibu bisa mengimport dan melanjutkan kembali. Editing yang belum selesai itu. Seperti itu. Jadi, filenya masih sama. Ada semua. Misalnya ada beberapa yang belum selesai. Begitu. Karena bentuk file.kine, jadi masih bisa dilanjutkan untuk mengedit. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah silakan klik buat. Kalau sudah masuk, nah di sini. Nah, ini hanya tampilan utama saja Bapak Ibu. Belum ke tampilan yang fitur-fitur yang ada di dalamnya. Jadi, fitur utama ketika masih kosong, belum ada lembar proyeknya. Jadi, lembar proyeknya itu di sini. Lembar proyeknya itu ada di bawah. Yang nantinya akan kita ketahui. Yang akan menentukan durasi waktunya itu di sini. Ini dinamakan lembar proyek. Nah, tampilannya nanti akan tampil di mana? Di sini. Di layar tampilan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya di awal saja. Jadi, untuk pengenalan di sini saja. Nah, untuk tanda ini, ini seperti tidak asing ya. Tanda back. Nah, ini ada untuk membatalkan. Misalnya ada satu langkah. Misalnya mau dibatalkan, bisa klik ini. Atau mengulang. Misalnya ada satu langkah yang sudah kembali, eh, mau diulangi lagi. Nah, ini bisa diklik yang sebelah sini nih. Mengulangi. Nah, ini dia. Walaupun Bapak Ibu misalnya pengguna yang free, kemudian ada tanda airnya. Nah, di sini ada salah satu fitur namanya capture. Nah, meng-capture video Bapak Ibu nanti. Bisa di-capture dalam bentuk misalnya, oh saya suka deh yang detik kesekian ini saya suka. Saya ingin meng-capture. Nah, bisa Bapak Ibu ambil di-capture gambarnya dan di gambarnya itu tidak akan muncul tanda air. Seperti itu. Nah, ini pengaturan proyek. Nah, kalau ini menampilkan seluruh proyek. Nah, nanti akan lebih jelas ketika kita berhadapan langsung, membuka langsung. Nah, ini menunjuk slide selanjutnya. Nah, ini yang empat dasar. Yang sangat utama ya Bapak Ibu. Ini ibaratkan intinya. Nah, di sini intinya. Jadi, lembar proyek ini akan dimulai dari sini tempatnya. Yang pertama, yang ini, yang aktif dulu ini. Jadi, ada media. Media ini adalah ketika kita klik, ini Bapak Ibu akan diminta, apa ya? Akan dibuat, akan mendapat pilihan memasukkan background-nya di sini. Memasukkan background atau slide pertama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya video. Nah, video pertama yang akan masuk di sini. Nah, di media ini Bapak Ibu bisa memasukkan gambar, bisa memasukkan video. Yang nantinya akan terputar menjadi video. Nah, kalau ini sudah jelas di sini bentuknya ini tandanya seperti musik ya. Nah, ini digunakan ketika kita mau menambah audio. Seperti yang saya sampaikan di awal, kalau audionya itu banyak sekali tersedia Bapak Ibu. Banyak yang gratis, begitu, banyak yang gratis di dalamnya. Walaupun kita pengguna free. Nah, kemudian ini recording ini digunakan untuk merekam suara. Jadi, misalnya nih, ada proyek di sini yang sudah Bapak Ibu buat, tapi ingin menambahkan dengan suara Bapak Ibu misalnya. Bisa langsung direkam di sini, secara langsung, begitu. Dan kalau ini lapisan, nah lapisan ini untuk memasukkan lapisan kedua setelah media. Kedua, ketiga, keempat, atau dan keberapapun, begitu ya. Jadi, untuk lapisan ini akan aktif ketika media sudah masuk di lembar proyek, seperti itu. Bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa teks, dan juga animasi, dan lain sebagainya. Ada di sini ya. Nah, kalau ini untuk import proyek. Untuk import proyek. Mungkin untuk lebih jelasnya, masih ada waktu ya, Mbak Melisa ya? Masih, Bu, ya? Masih ya? Oke, saya akan coba untuk ini. Untuk share screen ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa dituliskan untuk nanti. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, supaya dijelas ya, Bapak Ibu, mari kita sama aplikasi. Jadi, memaklikan ini sudah lebih sedikit lagi, jadi tidak mengawang. Bapak Ibu, begitu ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Mbak Melisa? Belum nampak, Bu Lian? Belum nampak, Bu Lian? Belum nampak, Bu Lian? Belum nampak. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu Lian? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, di pertama tadi ya. Jadi, kalau mau memulai proyek baru, Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya, proyek baru. Nah, akan muncul seperti itu. Namun sebelumnya, saya ingin ini, memperkenalkan dulu mungkin ya. Di awal, di sini, di Bapak Ibu bisa mencari template, dicari. Oke, di sini ya, Bapak Ibu ya. Cari. Misalnya, kita mau, biasanya kalau kita mau membuat video pembelajaran itu kan langsung-langsung ya. Langsung, Assalamualaikum, atau langsung kita. Nah, biasanya lebih bagus kalau kita itu ada pengantarnya. Bapak Ibu bisa membuat pengantar, bisa membuat sendiri, bisa juga Ibu mengambil dari template yang sudah ada. Silahkan, Bapak Ibu. Dibuka ini ya, yang cari ini. Cari proyek. Kemudian, Bapak Ibu tuliskan di sini. Tuliskan misalnya intro. Nah, di intro. Nah, di intro ini banyak bermacam-macam, Bapak Ibu. Dan ingat, ketika kita membuat video pembelajaran, itu kan, apa namanya, rasionya 16 banding 9 ya. Jadi, Bapak Ibu disesuaikan di sini intronya. Misalnya, kita mau pakai intro yang mana? Misalnya, saya mau pakai intro yang ini deh. Oke. Silahkan, Bapak Ibu, banyak sambil dicari. Ini kan sekalian untuk nanti, nih. Intronya bisa Bapak Ibu buat sendiri. Bisa Bapak Ibu buat sendiri. Manual bisa juga mengambil dari template yang sudah ada. Kayaknya ini. Kalau mau dipakai, Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Pakai. Akan otomatis. Akan otomatis masuk ke yang Bapak Ibu. Nah, ini, Bapak Ibu. Ke lembar proyeknya. Nah, ini yang bawah ini. Ini lembar proyek. Nah, ke lembar proyeknya. Nah, di sini. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, di sini ada beberapa lapisan. Jadi, ini yang pertama. Nah, yang berhasil berwarna kuning. Ini adalah media yang pertama. Jadi, lapisan pertama yang tadi. Kemudian, di sini dilapis lagi. Ada yang kedua itu. Nah, ini dia. Koin-koin. Koinnya bisa bergerak-gerak. Nah, yang bisa bergerak-gerak ini sebenarnya bisa kita memakai fitur yang ada di sini, Bapak Ibu. Ini fiturnya. Fitur kunci ini. Nah, ini kita pakai dulu ya untuk intro. Untuk contoh-contoh saja dulu. Besok baru kita serius-serius. Jadi, sekarang kita coba dulu memanfaatkan template yang sudah ada. Nah, bisa kita ganti. Bisa kita ganti sesuai kemauan kita. Bagian mana? Nah, ini bagian musik. Bagian musik ya, Bapak Ibu. Di sini. Nah, untuk menggesernya, Bapak Ibu tidak perlu takut. Jadi, langsung digeser saja. Tapi jangan dipegang apa ya. Jangan terlalu ditekan. Karena kalau ditekan, nanti akan bergeser. Misalnya ini ya, yang warna kuning ini saya akan seperti ini. Dia akan bergeser nanti. Nah, akan bergeser begini. Ketika kita menekannya lama dan kita menggeser, itu akan merubah posisinya. Misalnya, Bapak Ibu, aduh durasinya ini terlalu panjang misalnya. Nah, yang media ini Bapak Ibu bisa tinggal kita geser saja yang paling ujungnya. Yang paling ujung kita geser sesuai durasinya maunya seberapa panjang. Seperti itu. Nah, di sini ini kan sudah tidak ada yang perlu kita ganti. Hanya saja mungkin di tadi ya. Yang di akhir. Nah, di sini ada dederil. Nah, bisa yang ini Bapak Ibu misalnya buang. Misalnya mau dibuang nih. Mau diganti. Mau diganti dengan nama Bapak Ibu. Bisa dihapus ini. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Cara menghapusnya di sini ada semacam. Nah, di sini ada tempat sampah ini. Nah, itu cara menghapus salah satu lapisan. Misalnya dihapus. Seperti itu. Nah, ini sambil mengenal fitur-fitur yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya, aduh kenapa saya hapus? Kita coba kembali. Nah, fitur ini. Fitur kembali. Atau unduk tadi. Nah, dia kembali lagi Bapak Ibu. Nah, ini sekalian pengenalan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian fungsinya yang tadi. Yang bagian mana lagi? Nah, misalnya mau meng-capture. Nah, tinggal di sini saja di-capture. Kebetulan untuk kinemaster yang saya pakai ini premium. Jadi, tidak ada tanda airnya. Jika ada tanda airnya, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Free kok. Gitu ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal ganti. Ini hapus deh. Kita tambahkan apa ya. Hapus. Kita kasih lapisan. Misalnya nama ya. Nah, nama Bapak Ibu tinggal ini. Lapisan. Ada teks. Diklik saja teksnya. Kemudian, misalnya saya ingin tulis galeri deh. Galeri berpelajar. Oke. Waduh, ini kenapa ya tulisannya kok masih kurang bagus sepertinya? Bisa Bapak Ibu ganti font. Untuk mengganti fontnya, Bapak Ibu tinggal ini. Di sini ada tulisan di sebelah sini ya. Ini ada font text. Nah, ini mengganti jenis huruf. Di sini Bapak Ibu, di sini banyak pilihan jenis huruf. Nah, ada ini. Ada juga. Nah, kalau punya Bapak Ibu masih sedikit nih. Aduh, kok punya saya ini sedikit ya. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu bisa mengunduhnya di toko asetnya. Di sini, toko aset. Toko aset di sini. Ini banyak sekali jenis, apa namanya itu, jenis font yang bisa Bapak Ibu unduh. Dan gratis lagi Bapak Ibu. Bisa diunduh. Seperti itu. Kalau mau kembali ke halaman yang tadi, tinggal di-close aja ini. X. Oke, di-close. Misalnya saya pilih ini deh. Bagaimana ya? Misalnya saya mau pakai yang ini aja lah. Atau ini. Oke, selesai. Misalnya ini. Duh, bagaimana ya? Kenapa ini sepertinya warnanya kurang? Misalnya kurang besar. Tinggal digeser-geser saja. Tinggal digeser. Digeser seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pilihan teks. Nah, kalau Bapak Ibu explore ke bawah di sini, ini banyak sekali Bapak Ibu fitur-fiturnya. Dan ini mungkin besok baru kita perdalam. Nah, kalau sudah selesai, kita coba apakah berhasil ya. Oke, seperti itu. Ini apa namanya? Untuk intro sederhana. Intro sederhana. Bisa mungkin Bapak Ibu ini medianya mau diganti misalnya. Bisa juga. Bisa juga diganti. Nah, untuk teksnya. Sepertinya kurang lugas ya. Kurang apa namanya? Kurang tegas seperti itu. Di sini ada tulisan begini. Nah, ada bisa kita ikhtisarkan. Bisa kita pertebal. Seperti ini. Oh, maaf. Oh, maaf. Nah, ini Bapak Ibu ikhtisar itu untuk memberikan bayangan hitam. Atau bayangan warnanya ini bisa disesuaikan. Seperti itu. Banyak sekali apa yang ada di dalam sini. Bisa kita pilih warnanya. Misalnya sudah begini misalnya. Nah, ketika ini muncul. Misalnya ini. Tulisannya muncul kok langsung ya. Nah, kita beri efek. Efeknya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk memberi animasi masuk. Atau animasi keluarnya seperti apa. Nah, animasi masuk bisa kita misalnya kita pilih nih. Animasi masuk. Misalnya di pop. Nah, kalau pop itu seperti ini. Jadi, keluarnya huruf itu berganti seperti itu. Atau misalnya per huruf misalnya. Bisa juga huruf per huruf. Nah, seperti itu. Atau bisa. Nah, disesuaikan dengan apa ya. Sesuka hati seperti itu. Nah, untuk intro. Apakah Bapak Ibu semua sudah apa ada yang berhasil membuat? Apakah musiknya mau diganti? Bisa juga Bapak Ibu. Tergantung dari bagaimana. Misalnya dihapus. Untuk menambahkan audio, Bapak Ibu tinggal klik yang di sini. Audio. Di sini ada audio. Nah, audionya Bapak Ibu kalau masih belum pernah mengunduh, itu biasanya kosong di musik. Bagaimana cara mengunduhnya? Bapak Ibu ke tokonya di sini. Toko aset. Di situ banyak sekali jenis musik, Bapak Ibu. Bisa diunduh gratis lagi. Yang premium itu biasanya hanya sedikit saja. Ada tandanya premium, seperti itu. Kalau yang lain-lainnya, itu sudah, apa namanya itu, ini gratis semuanya. Dan ada tema-temanya. Ada yang akusti, ada yang kusus anak. Nah, banyak sekali nih, pilihannya. Jadi, kalaupun misalnya tidak ada yang cocok di sini, Bapak Ibu bisa mengunduh tadi di toko aset audio yang sudah saya rekomendasikan tadi di awal. Oke, saya akan kembalikan musik yang tadi. Nah, ini untuk intro kita sudah dapat, Bapak Ibu. Nah, untuk proyek besok, kita akan membuat video pembelajaran, tetapi kalau kita mau membuat video pembelajaran, itu kan membutuhkan durasi yang mungkin, yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwa ketika kita membuat video pembelajaran, itu jangan terlalu panjang durasinya. Jadi, rata itu 4 sampai 8 menit, itu mungkin masih standar begitu ya, Bapak Ibu. Namun, di proyek kali ini, sesuai tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Randi, akan ada lomba video pembelajaran. Jadi, mungkin bisa Bapak Ibu sudah mulai difikirkan, kira-kira idenya itu apa. Nah, supaya besok kita sama-sama mengenal lebih lanjut, fitur-fitur yang ada di dalam KineMaster itu sendiri. Yang penting, Bapak Ibu sudah mengetahui apa-apa yang diinginkan dulu, seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi, rencanakan dulu tema yang ingin Bapak Ibu lakukan, begitu, yang ingin Bapak Ibu tuangkan ke dalam sebuah video. Kemudian, kalau sudah ada nih, sudah dapat, silakan Bapak Ibu rancang-rancang, kira-kira saya ini mau jenis sajian yang seperti apa sih? Seperti itu ya, Bapak Ibu. Misalnya, mau jenis sajian yang memang semuanya itu animasi, bisa. Jadi, difikirkan nanti asetnya itu apa-apa saja. Kalau misalnya sambil dengan tag video, berarti Bapak Ibu siapkan video pembelajaran atau video yang menampilkan Bapak Ibu, menjelaskan sesuatu juga bisa. Seperti itu. Mungkin itu dulu, Mbak Melisa. Mungkin nanti akan kita sambung lagi dengan beberapa pertanyaan. Baik, Bu Lia. Di sini sangat antusias sekali, Bapak Ibu. Ada banyak sekali pertanyaan, Bu Lia. Yang pertama, terkait apakah KineMaster ini bisa diinstal melalui laptop. Kemudian, ada pertanyaan sambungan juga. Lebih enak mana membuatnya dengan laptop atau dengan HP? Begitu. Mungkin itu silakan di penanggapi terlebih dahulu. Oke, satu. Jadi, kalau bisa kita install di laptop, di PC juga bisa. Sebenarnya juga bisa. Hanya saja mungkin, apa namanya itu, kita mengunduhnya itu, kita memakai emulator. Jadi, emulator, kalau yang saya rekomendasikan sih, pakai emulator Bluestack. Itu bagus, karena kita, Bapak Ibu kalau mau menginstal, silakan cari di browsing. Seperti itu. Bisa di-download atau diunduh di laptop Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk bagus tidaknya, Bapak Ibu, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri nyamannya di mana. Ada orang-orang yang mungkin nyaman di HP, karena bisa sampai nih, sambil baring-baring. Oke, gitu. Nah, kemudian bisa juga di laptop supaya lebih lebar, karena jempolnya ini terlalu besar kalau di HP misalnya. Jadi, bisa disesuaikan dengan minat dari laptop. Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Baik, William. Kemudian, untuk versi iOS dari KineMaster sendiri, apakah bisa di-download di HP iPhone? Oke, seperti itu. Kalau iPhone sendiri, mungkin bisa dilihat apakah ada di App Store. Kalau di App Store-nya ada, otomatis bisa. Kalau tidak tersedia di situ, berarti tidak bisa. Nah, seperti itu. Silahkan dilihat di App Store-nya. Diketikan itu, KineMaster dicari, seperti itu. Tetapi untuk install tadi, mungkin tadi saya sempat ini ada lihat, katanya lemot begitu ya. Kalau di-install di PC menggunakan Bluestack. Jadi, begini Bapak Ibu, ketika kita mau menginstall aplikasi ini, KineMaster, misalnya menggunakan emulator Bluestack misalnya, itu kan Bapak Ibu harus mempertimbangkan lagi. Karena ada, apa ya, ada batas-batas minimum dari kemampuan dari laptop yang kita miliki. Seperti itu. Misalnya nih, kalau pakai Bluestack tuh, katanya minimal Windows 7 gitu ya. Kemudian RAM-nya itu, paling tidak itu lebih dari 2, 2 giga. Seperti itu. Untuk storage-nya juga, harus lebih dari, minimal lah 5 gitu. Seperti itu. Mungkin terkendala lemot atau lambatnya itu, mungkin tergantung dari kemampuan masing-masing laptopnya. Baik, Bu. Kita langsung saja ke, ini ada peserta yang sudah raise hand, dan juga Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan videonya. Silakan kepada Ibu Mary Adyastuti, untuk langsung bertanya kepada Bu Lian, terkait kendala ataupun hal lainnya, Bu. Silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Terdengar? Ya, Bu. Silakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih, Bu Lia, Bu Melisa. Saya sangat antusias sekali ikut workshop virtual, membuat video pembelajaran dengan Kidney Master ini. Saya belajar video dengan Kidney Master ini, pemula, Ibu. Jadi, saya emang dari nol. Sama sekali tidak bisa. Jadi, saya sedikit bingung tadi, kan. Apalagi, Ibu Lianya terlalu cepat menjelaskan. Nah, saya yang ingin saya tanyakan, apakah harus membuat akun? Kemudian, mengganti di HP saya, ini bahasa Inggris, ya, Ibu Lia. Jadi, bagaimana cara mengubah bahasa di aplikasinya? Ya, itu saja dulu, Ibu Lia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Mary, atas pertanyaannya. Kami silakan kepada Ibu Lia untuk menanggapinya. Baik. Mohon maaf sebelumnya, kalau yang saya jelaskan tadi terlalu cepat, ya, Ibu. Karena memang untuk hari ini, sebenarnya hanya pengenalan-pengenalan umum saja. Jadi, kalau tadi saya sempat mempraktekan sedikit, itu sebenarnya hanya apa ya? Supaya lebih memperjelas saja tadi sedikit. Tapi besok, insya Allah, kita akan pelan-pelan untuk membuat sebuah proyek sama-sama. Seperti itu. Insya Allah, kita akan membuat sama-sama proyeknya. Kalau misalnya, Bapak Ibu, stuck nih, tidak ada ide misalnya. Insya Allah, besok akan saya bagikan beberapa kaset yang tidak digunakan. Jadi, kita ikuti sama-sama langkahnya seperti saya nanti. Seperti itu. Untuk pengembangannya yang akan digunakan untuk lomba itu, ya, diserah lagi ke masing-masing peserta. Seperti itu. Jadi, besok kita belajar, kita sedikit-sedikit. Tadi itu hanya pengenalan. Nah, kemudian kalau bahasa Inggris bisa di, apa namanya itu, bisa kita lihat di pengaturannya. Bisa Ibu, apa ya, bisa dicari-cari di situ ya, Ibu. Mungkin sambil dicari. Ya, sambil dicari. Nah, biasanya itu ada di pengaturannya itu, yang ada gerigi-geriginya. Bisa Ibu buka-buka di situ. Dan kemungkinan juga pengaturannya itu, mungkin pengaturan HP-nya Ibu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih, Bulia. Mungkin Ibu Meri bisa mengotak-antik terlebih dahulu mengenai KineMaster untuk mengubah pengaturan bahasanya. Begitu ya, Bu. Sembari nanti pertemuan kedua, Bulia akan menjelaskan lebih detail lagi untuk membuat proyeknya. Kemudian bagi Bapak-Ibu yang mungkin terlambat, terlambat ketika masuk di Zoom meeting ini, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, karena rekaman Zoom ini nanti akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, kemudian ada Bapak Abdullah Wahab yang sudah raise hand, Bu. Silakan Bapak untuk langsung bertanya kepada Ibu Lia terkait materi kita pada malam hari ini. Silakan, Pak. Bisa mengaktifkan mikrofonnya. Bapak Abdullah Wahab. Mungkin kita bisa ke Bapak Abdullah Wahab. Silakan, Pak. Bisa bertanya. Mungkin ini terpencet ya, Bu. Ini terpencet. Kita ke Bapak Wahyu Prabur Bowo. Silakan, Bapak Wahyu. Bisa langsung bertanya. Atau kita beralih ke Ibu Deborah yang sudah aktif mengaktifkan videonya. Silakan, Ibu Deborah, untuk bertanya langsung kepada Ibu Lia. Ya, Ibu Deborah, silakan. Sembari menunggu Ibu Deborah, Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sintani. Apakah bisa membuat video pembelajaran yang berkualitas dengan alat sederhana? Untuk Lighting-nya kan harganya mahal. Apa bisa diganti dengan alat lain? Seperti itu, Bu. Untuk membuat video pembelajaran, seperti di awal saya sampaikan bahwa memang penting. Tapi bisa disiasati juga, Bapak Ibu. Misalnya, nih. Kalau ini jendela kamar, pintunya bisa memakai lighting yang alami. Seperti itu. Bisa, Bapak Ibu, dibuat. Nah, kemudian bagaimana pencahayaan nanti? Bisa di-editing nanti, Ibu. Nanti kan bisa kita atur untuk kewarnaan ataupun pewarnaannya, ataupun banyak hal yang bisa diolah. Dan sekali lagi, saya katakan, ketika kita mau video pembelajaran yang baik, kita menggunakan aplikasi editing, terus memilih yang paling bagus bagaimana, tetapi bagaimana kita mengenal lebih dalam fitur-fitur yang ada di dalamnya. Karena semuanya bisa kita eksplorasi sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin cukup itu, Mbak Melisa. Ya, baik, Ibu Lian. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Marianta Ginting. Apakah kalau kita mengajar dengan video kinemaster, haruskah latar belakang kita punya warna tertentu atau bebas, Bu? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Untuk begini, untuk di kinemaster, itu kan ada, apa namanya, ada kroma ya. Itu untuk menghilangkan background warna. Yang penting ini satu warna. Warnanya bisa apa saja sebenarnya. Mau warna putih, hitam, merah, apapun bisa. Hanya saja kembali lagi begini, Ibu. Ketika kita misalnya menggunakan background putih, misalnya ini putih, itu apakah ada sesuatu di bagian tubuh kita yang warnanya juga sama? Kalau ada yang sama, Bapak Ibu, nanti juga akan hilang. Misalnya, bagian mata kita kan ada warna putihnya. Nanti, di bagian mata kita itu akan juga hilang. Jadi, kayak backgroundnya hilang, ya bagian mata kita juga ini ada hilang warnanya. Seperti itu. Sama dengan warna-warna yang lain. Tentunya ketika kita take video, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga, apakah background yang kita pakai, adakah yang sama dengan anggota, dengan warna yang ada di badan kita, atau bahkan dengan atribut pakaian yang kita pakai. Karena itu nanti, kalau kita hilangkan backgroundnya, kita aktifkan kromanya, itu juga akan hilang. Seperti itu. Mungkin itu, Syed. Baik, Ibu Lia. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Sebelum kepertanyaan, mungkin ini ada Bapak Wahyu Purbowo yang sudah mengaktifkan videonya. Silakan, Bapak Wahyu, untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ibu Lia. Silakan, Pak. Oke. Suara saya didengar. Bisa, Pak. Oke. Selamat malam, Bu Lia. Mau nanya saja. Ini kan saya juga suatu hal yang baru, untuk pembelajaran, untuk membuat video lewat Kint Master. Jujur, sebetulnya hari ini, malam ini juga saya barusan mendownload tadi, untuk membuktikan, apakah misalkan bisa saya coba untuk malam ini, atau mungkin kesekian kalinya untuk besok hari, atau bagaimana. Nah, dari tadi mungkin saya mendengar, dari penjelasan Bu Lia, seperti buru-buru gitu ya, mungkin hanya dikit-dikit yang saya tahu, tadi sebab saya melihat yang cari tema yang lain, ternyata ada perbedaan untuk cara-cara menggeser ke apa, tadi saya kurang paham itu kan. Cuma nanti saya mau tanyakan saja, yang versi lainnya mungkin, yang bluestack belum saya coba, untuk yang laptop saya, barangkali seandainya nanti bisa, yang laptop kan sepertinya lebih enak, karena saya nggak terbiasa dengan layar-layar kecil, mungkin kalau sudah terbiasa dengan laptop, atau layar yang cukup lebar, saya rasa kurang nyaman. Nah, pertanyaan tadi kan untuk yang kamera, misalkan kalau kita ingin merekam kamera yang DSLR itu, versinya yang versi apa ya, Bu Lia? Atau mungkin ada spesifikasi tertentu, mungkin kalau misalkan DSLR, baik untuk yang rekam biasa, atau untuk yang vlogging, atau yang lain, mungkin ada spek khusus, mungkin berapa memorinya, atau berapa remnya, mungkin Bu Lia bisa menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Silakan kepada Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Wahyu. Untuk penggunaan kamera saat take video, itu sebenarnya tergantung lagi Bapak-Ibu. Jadi tergantung, itu bisa nggak? Ya pasti bisaan, pastinya. Jadi tidak ada spesifikasi harus ini, harus itu, harus bagus. Karena apa? Dari HP pun, HP jelek pun, istilahnya nih ya, bukan HP jelek, nggak ada HP jelek kalau zaman sekarang sebenarnya. Kameranya itu keren-keren. Jadi apalagi kalau kamera DSLR itu, ya otomatis lah, pasti lah bagus. Jadi walaupun kameranya hanya kamera-kamera HP biasa, bisa menghasilkan karya yang bagus juga. Seperti itu. Jadi tidak ada spesifikasi yang harus, atau menuntut seperti itu. Karena tidak ada, tidak berkaitan erat dengan nanti ketika masuk di dalam proyek pengeditan. Mungkin itu Mbak Melisa. Baik, Bu Lia. Kita ke Bapak Simia Tuan Siba. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia secara langsung. Silakan kepada Bapak Ibu peserta lain, bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia. Jangan malu-malu Bapak Ibu, karena malu bertanya sesat di jalan. Begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui kolom chat Zoom. Nah ini Bu, dari Ibu Marianta Ginting. Berapa lama maksimum durasi kinemasternya, Bu? Begitu Bu. Oke, kalau durasi proyeknya, durasi proyek yang kita, apa namanya itu, buat, itu sebenarnya tidak ada batasan harus bagaimana. Tetapi kembali lagi, apakah device yang kita gunakan atau HP yang kita gunakan kuat tidak untuk ketika nanti mengimportnya, mengekspornya. Itulah, maksudnya kemampuan dari masing-masing HP itu berbeda. Ada begini Ibu, ketika kita membuat, kita membuat proyek, itu kadang batas maksimalnya bukan tergantung dari aplikasinya, tapi tergantung device yang kita miliki. Apakah mampu atau tidak. Cukup tidak untuk memorinya nanti, seperti itu. Mungkin itu. Singkat. Oh iya Mbak Melisa, mungkin ada sedikit tambahan. Tadi kayak saya sedikit kelupaan tadi. Jadi untuk aplikasi KineMaster, untuk aplikasi KineMaster itu kan ada premium, ada yang free. Nah, kalau yang free, itu bebas tanpa bayar. Terus tadi ada yang bertanya, apakah harus mendaftar akun? Tidak perlu, juga tidak apa-apa. Mendaftar akun tidak apa-apa, kan sudah bisa langsung digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau mau premium, kenapa harus mau premium, begitu ya. Jadi kalau untuk premium, memang ada aset-aset tertentu ya. Kalau yang free, ada aset-aset tertentu yang tidak bisa kita gunakan, yang tidak bisa kita unduh, begitu. Bebas lain-lainnya ketika kita menjadi pengguna yang premium. Kita bebas menggunakan sepuasnya. Dan ketika Bapak Ibu ingin, minat, misalnya, mau menjadi pengguna yang premium, kalau dulu itu perbulannya itu 65. Tetapi sekarang sudah 58.000. Itu kalau perbulan. Kalau lebih, apa namanya itu, kalau per tahun itu lebih murah lagi Ibu. Jadi kalau tidak salah itu 400an, kalau tidak salah. Pokoknya lebih murah lah, 60% begitu. Dibandingkan ketika kita bulanan kalau diakumulasikan satu tahun. jadi 58.000 perbulan. Cukup Melisa. Baik, terima kasih Ibu Lia atas informasinya. Dan terkait pertanyaannya, sangat antusias sekali Ibu Lia. Banyak yang langsung ke bagaimana cara buat videonya. Untuk hari ini, Bapak Ibu mungkin masih dalam tahap awal, masih pengenalan. Nantinya Ibu Lia akan menjelaskan secara lebih detail dan tentunya akan step by step begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang saja untuk pertemuan kedua akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana awal membuat video, bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara menambahkannya, begitu ya Bapak Ibu. Mungkin di sini masih dalam tahap awal Bapak Ibu bisa menanyakan seputar KineMaster. Ini sudah ada Bapak David Kurniawan, silakan Bapak David bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia. Silakan Pak. Bapak David bisa mengaktifkan mikrofonnya. Masih belum terdengar Pak suaranya? silakan Pak bisa langsung bertanya. Masih belum terdengar ya Bu Lia suara dari Pak David? Ya. Mungkin gangguan Pak. mungkin kita ke Bapak Torang Panjaitan. Semoga tidak ada kendala. Silakan Pak bisa langsung bertanya. Sudah kedengaran Bu? Terdengar Bapak? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bu. Kebetulan saya pernah coba pakai KineMaster karena pandemi kemarin Bu. tapi dia bisa hanya di handphone. Bagaimana caranya untuk bisa diinstal di laptop atau komputer desktop? Terima kasih Bu. Baik, silakan kepada Bu Lia untuk menanggapi pertanyaan dari Bapak Torang. Ya. Baik, Bapak Torang Panjaitan. Terima kasih banyak pertanyaannya. Tadi sebenarnya di awal sudah ada yang bertanya bagaimana cara menginstalnya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa kita bisa menggunakan emulator Bluestack. Jadi, apa namanya, Bapak Ibu bisa tuliskan di browsernya, cari di situ ada Bluestack. Nah, nanti akan muncul lamannya, kemudian Bapak langsung install, install dulu, install Bluestack-nya dulu. Setelah itu, setelah install Bluestack, setelah berhasil, setelah berhasil akan muncul laman Bluestack-nya, silakan di situ Bapak menuliskan Kine Master. Nanti akan muncul Kine Master-nya, baru Bapak unduh. Hanya saja ketika kita menggunakan PC, memang bagus sih, luas seperti itu ya. Hanya saja untuk tempat-tempat fiturnya itu lebih kecil-kecil, lebih kecil-kecil, kemudian kalau yang sudah terbiasa menggunakan HP, akan sedikit kebingungan. Seperti itu, karena tidak ada begini. Kalau di HP itu kan ada tulisannya, Pak, misalnya media, media, audio, kemudian lapisan, teks, atau apapun. Seperti itu ada tulisannya, tetapi kalau memakai di PC, itu hanya kayak simbol-simbol seperti itu. Hanya lambang-lambangnya saja, gambar-gambar seperti itu. Baik, Mungkin kita kepertanyaan terakhir, begitu ya, Bu Lia. Ini ada Bapak Danang yang sudah raise hand. Silakan, Pak Danang bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia. Semoga tidak terkendala. silakan Pak. Terima kasih. Dengar, Bu, ya. Terdengar, Pak. Terima kasih kesempatan. Ini mau tanya saja, Bu, ini penasaran saja. Ini untuk apa namanya, watermarknya itu kalau dihilangkan apakah caranya hanya dengan premium saja atau ada cara lain, Bu? Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Danang. Silakan kepada Bu Lia untuk menanggapinya. Jadi, untuk penggunaan kroma, itu tidak harus kita menjadi pengguna premium. Free pun bisa kita gunakan. Fitur untuk kroma itu bisa menghilangkan background itu. Dan, fitur-fitur lainnya semuanya, Pak, itu semuanya bisa kita gunakan. Jadi, tidak ada perbedaan. Fitur ini tidak bisa dipakai untuk pengguna free. Ini khusus pengguna premium, tidak. Jadi, perbedaannya itu hanya di toko asetnya saja. Misalnya, ada aset transisi, ada klip grafisnya, atau audio, atau video, di situ, akan dipilah di situ. Walaupun sudah sekarang, dibandingkan dulu, di awal-awal saya menggunakan, kalau sekarang itu sudah melimpah. Jadi, sudah melimpah aset-aset gratis yang bisa kita gunakan. Jadi, walaupun kita pengguna free, kita masih bisa menggunakan aset yang banyak sekali. Memang ada beberapa aset yang tidak bisa digunakan oleh pengguna free, khusus yang premium. Hanya saja, Bapak, yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok itu adalah di watermarknya. Begitu. Jadi, kalau pengguna premium, itu hasil video yang kita gunakan itu polos, bersih, seperti itu. Tetapi, kalau kita menggunakan yang free, itu ada tanda air di atasnya, ada tulisannya kinemaster, atau lambang kinemaster. itu saja. Mungkin untuk alternatif, mungkin ingin dihilangkan, begitu Bu, tandanya, bisakah Bu menggunakan alternatif lain? untuk menggunakan alternatif lain, sebenarnya ada. Kita bisa menggunakan kode promo. Hanya saja, menggunakan kode promo ini, kecuali kita punya, apa ya namanya, kita sering-sering, kita sering-sering mengikuti media sosialnya dari kinemaster itu sendiri, atau misalnya kita mengikuti, mengikuti misalnya, orang yang memang pakar sekali di bidang kinemaster, sudah ibaratkan, ini sudah orang dalamnya, orang kinemaster, yang biasanya membagi-bagi promo untuk kita gunakan, agar akun kita bisa menjadi premium. Dengan catatan, kalau kita mau menggunakan promo, biasanya kita harus menggunakan akunnya. Jadi kita harus, kalau tadi itu kan ada pertanyaan, apakah kita harus mengaktifkan akun? Tidak perlu kan, tapi kalau kita mau menggunakan kode promo, yang misalnya kita peroleh, kita harus, kita harus mendaftar dulu, menjadi, apa namanya, mendaftar akun kinemaster kita. Begitu. Mungkin sebelumnya, saya mohon maaf juga, jika tadi di akhir, ketika saya mempraktekan, itu cukup apa ya, cepat dan terkesan buru-buru. Karena memang, untuk di hari ini, memang tidak ada fokus, untuk saya menunjukkan, bagaimana langkah-langkah, membuat proyeknya. Masih sebatas, mengenalkan beberapa fitur utama. Jadi fitur utama, bukan fitur yang ada di dalam-dalamnya. Yang tadi itu masih fitur utama. Seperti itu. Cukup banget. Baik, terima kasih, Bulia, atas pemaparan materi pada malam hari ini. Mungkin bagi Bapak-Ibu yang masih memiliki pertanyaan, kemudian masih memiliki kendala terkait kinemaster ini, Bapak-Ibu bisa langsung bertanya melalui WhatsApp group. Di sana Bapak-Ibu bisa langsung diskusi interaktif dengan Ibu Lia, karena Ibu Lia sudah bergabung juga di WhatsApp group tersebut. Jadi untuk malam hari ini, bisa kita cukupkan. Dan memang, untuk pertemuan pertama ini, Ibu Lia masih memaparkan gambaran secara umum kinemaster, kemudian mengenai fitur-fitur utama tadi. Jadi untuk pembuatan proyeknya, akan dipaparkan lebih lanjut pada pertemuan kedua. Begitu ya, Bapak-Ibu. Dan Bapak-Ibu tidak perlu khawatir lagi, terkait mungkin ada Bapak-Ibu yang masih baru gabung, kemudian tertinggal materinya. Bapak-Ibu jangan khawatir, karena rekaman Zoom ini nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak-Ibu masih bisa belajar di sana, masih bisa menyimak penjelasan dari Ibu Lia. Begitu. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Lia atas pemaparan materi mengenai kinemaster pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali. Dan terima kasih kepada Bapak-Ibu, peserta yang sangat antusias di pertemuan pertama ini. Kemudian sekali lagi kami beritahukan bahwasannya terkait segala bentuk administrasi, baik itu presensi, kehadiran, ataupun e-sertifikat, nantinya kami akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya dan telah menyiapkannya, dan nantinya akan dibagikan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi, memikirkan presensinya di mana. Begitu ya Bapak-Ibu. Di sini Bapak-Ibu fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Semoga semangat Bapak-Ibu masih tetap terjaga dan antusias sekali seperti pertemuan pertama ini. Dan pertemuan ini akan berlangsung selama lima hari berturut-turut. Begitu ya Bapak-Ibu. Di mana tiga hari berturut-turut akan dilaksanakan melalui Zoom meeting setiap pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dua hari berikutnya, Bapak-Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Dan pada pertemuan akhir nantinya, kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan mengadakan sebuah, seperti sayembara begitu katakanlah ya Bapak-Ibu, terkait video pembelajaran Kinemaster. Jadi Bapak-Ibu yang memiliki video pembelajaran, kemudian akan diberikan apresiasi. Ada hadiah tadi yang telah disebutkan oleh Bapak Randi, ada uang tunai, kemudian ada voucher. Jadi Bapak-Ibu harus memanfaatkan waktu lima hari ini secara maksimal gitu. Agar nantinya Bapak-Ibu mungkin karyanya bisa diapresiasi, bisa mendapatkan door price, mendapatkan hadiah. Begitu ya Bapak-Ibu. Kemudian kami mohon maaf apabila tadi ada informasi ataupun pemaparan materi dari Ibu Lia yang mungkin terputus-putus karena sinyalnya ya Bapak-Ibu untuk pertemuan berikutnya, Insya Allah akan kami pastikan lancar dan tidak terkendala suatu apapun. Begitu Bapak-Ibu. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Kami dari Guru Inovatif Indonesia, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.